Pertugas gabungan Satpol PP Kota Malang, Polresta Malang Kota, Kodim 0833 Kota Malang terus menggalakkan sosialisasi PPKM darurat yang diberlakukan di Kota Malang. Setiap pagi dan malam hari, petugas gabungan melakukan operasi justisi untuk mensosialisasikan penegakan PPKM darurat di Kota Malang. Selain itu, petugas gabungan juga membubarkan kerumunan di tempat-tempat umum. Kasih operasi dan penindakan Satpol PP Kota Malang, Antonio Vieira mengatakan sasaran operasi gabungan penegakan disiplin PPKM darurat akan banyak menyasar kepada pelaku usaha. Masih banyak warung, kafe, ataupun resto yang masih membuka jasa makan di tempat yang dilarang saat pemberlakuan PPKM darurat. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi peraturan PPKM darurat hingga tanggal 5 Juli 2021. Jika masih terbukti melakukan pelanggaran, maka tempat usaha yang membandel akan dicabut izin usahanya dan penutupan sementara. Mohd Firman, New Malang Pos, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih, teman-teman semua. Jadi untuk kita menindaklanjuti, sudah detaraan Balikota nomor 35-2021, kemudian Menindanggri 15-2012. Ini PPKM mikro darurat yang hari ketiga. Kita membuat kebawaan ke rumah makan, restoran yang buka, untuk tidak boleh ada pengunjung makan, minum di tempat. Sebuah dengan aturan yang saya sebutkan tadi, sampai tanggal 20. Jadi kita lakukan tiap pagi dan malam, operasi kabungan skala besar dengan kode koresta, genkom, satu lebih dari BINYAS Kesehatan. Di lapangan kan masih ada warung-warung yang masih menerima pelanggan? Ya, ini karena jumlah warung maupun rumah makan kan sangat banyak. Jadi yang kita sisir dulu yang besar-besar aja dulu, kemudian yang disini nanti teman-teman dari wilayah, contohnya masuk saya dari jamatan, bisa gabungan dengan teman-teman posek maupun koramil untuk melakukan imbawan kalau pelaku usaha yang ada di wilayah. Kita memberikan imbawan dulu. Imbawan dulu satu kali, kemudian nanti kalau ada pelanggaran lagi, kita kasih surat pernyataan. Targetnya untuk sosialisasi ini sampai tanggal 20? Imbawannya dulu? Kalau imbawan hanya hari ini saja. Jadi tiga hari pertama kita kasih imbawan dulu, setelah itu kalau ada pelanggaran kita kasih surat pernyataan. Targetnya tiga hari pertama? Ya, jadi mulai tanggal 3, 4, 5, kita kasih imbawan atau sosialisasi dalam masyarakat atau pelaku usaha. Setelah itu, kalau terdapat ada pelanggaran, kita memberikan surat pernyataan. Pernyataan kalau melanggar lagi, kita kasih tersusunan. Itu sudah mulai ada saksian. Saksiannya apa Pak? Bisa tutup sementara. Saksiannya apa Pak? Saksiannya apa Pak? Mohon kerjasamanya, partisipasinya, semua ini kita berjalan. Terima kasih.